Terima kasih telah menonton Menarik dari Suradari Praha, brainstormingnya juga sangat seru karena ya tadi filmnya personal dan rasanya lebih warm, intimate, dan yang menarik juga untuk saya adalah ini sebuah love story gitu, dan love story yang interpretasinya cukup kaya gitu, karena ada unsur politik sedikit, ada unsur memory, segala macem, dan castnya juga sangat menarik bagi saya. Dan disini dialog Angga dengan Glenn yang berasal dari sebuah lagu itu menurut saya brilliant ya. Nah ini yang menarik buat saya sebagai producer, ternyata ikatan humanity-nya justru lebih kuat muncul dari lagu ini dibandingkan katakanlah ya lagu-lagu cinta lah katakanlah gitu. Saya kenal Glenn, Glenn juga orangnya sangat ekspresif dan gaya pertuturnya sangat, ya dia storyteller yang baik lah menurut saya. Dalam hal ini Angga bareng sama Glenn memberi challenge gitu ya, yang sangat besar gitu ya untuk aktor maupun aktris. Ternyata challenge itu dijawab dengan baik oleh Juli maupun oleh Tio gitu, menjadi sebuah menurut saya ya piece of art gitu ya, bisa perform sebaik itu. Dan saya yakin ini pengalaman yang luar biasa bagi Tio maupun Juli. Tentunya ini melibatkan juga dari tim di Praha ya, karena apa namanya, dari segi efisiensi, pengenalan lokasi, segala macem. Dan saya yakin pemilihan lokasi, setting, cerita, segala macem ini benar-benar menyatu dalam satu kesatuan yang solid. Film yang memorable dan bisa menjadi ikon pada zamannya gitu, dan saya yakin itu bisa. Dan ya seperti kita tahu, spirit kolaborasinya sangat kuat ya. Ini kan ada elemen musik, Glenn Bradley sebagai satu kekuatan. Angga sebagai, dengan visi cinema kita sebagai satu kekuatan. Saya rasa ini menjadi suatu persembahan dari visi cinema yang baik ya di awal tahun ini. Kita akan produksi beberapa film, tapi di sini Surah dari Praha bisa menjadi awal yang baik. Terima kasih telah menonton!